Dia sosok yang sangat penting dalam sejarah Zionis, yaitu Nathan Birnbaum. Dia lahir pada 16 Mei 1864 di Wiena, Austria. Dia adalah seorang tokoh Yahudi yang aktif dan menjadi pencipta istilah Zionisme pertama kali. Pada tahun 1889, dia mendirikan kelompok muda Zionis bernama Kadima. Gagasan Zionisme yang dikemukakan oleh Birnbaum dan kelompok Kadima bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di tanah air historis mereka di Palestina. Inilah awal dari gerakan nasionalisme Yahudi yang kemudian berkembang menjadi gerakan politik yang terorganisir. Birnbaum juga terlibat dalam gerakan khas kalah atau pencerahan Yahudi dan memiliki kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran dan identitas nasionalisme Yahudi.